Selamat malam, perkenalkan nama saya Sabina Sylvia Agustin, NIM 1221-1238. Di sini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan cara masuk ke website SOS Laundry. Di sini saya akan menjelaskan apa itu website. Website adalah kumpulan dari halaman haraman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau WWW di internet. Alasan seseorang mengunjung website adalah karena konten yang tersedia di website tersebut. Contoh website adalah google.com dan facebook.com. Penyebaran informasi melalui website sangat cepat dan mencakup area yang luas, serta tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh sebab itu, website merupakan sarana penting untuk mendapatkan dan mengelola informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michaela Serli Agustin, NIM 1221-1230. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi boundary sepatu. Sepatu merupakan salah satu perlengkapan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai hal, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan resmi, seperti untuk bekerja, pergi ke acara, hingga hal lain yang dibutuhkan untuk berpengampilan rapi. Terlebih banyak permunculannya berbagai macam jenis model sepatu, dari berbagai brand baik dari dalam maupun luar negeri yang menarik minat masyarakat. Banyak di antaranya yang memiliki sepatu lebih dari satu. Namun, tak jarang masyarakat malas mencuci sepatu yang mereka punya, dikarenakan keterbatasan waktu untuk mencuci sendiri maupun pergi ke tempat laundry. Hal tersebut memberikan peluang untuk membuat usaha baru yang melawarkan jasa pencucian sepatu. Kau muka aku. Saya Ranggawai Fernanda, ingin melanjutkan penjelasan dari Sabina Serli. Laundry. Laundry adalah website yang kami buat yang bertujuan untuk menghubungkan para costumer dengan pihak reprasi sepatu. Mempermudah costumer untuk mencuci sepatu tanpa harus mengantar ke toko. Framework. Di sini kami merancang sebuah website berbasis mobile web, menggunakan salah satu framework yang saat ini sering digunakan oleh kalang umum, yaitu Code Igniter. Baik, perkenalkan nama saya Melkitanu, dengan nil 1.1.2.2.5.5. Baik, saya akan menjelaskan tentang Code Igniter. Apa sih itu Code Igniter? Code Igniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source, digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan bahasa PHP dinamis. Code Igniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP, dengan model MFC untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Code Igniter memudahkan pengembangan web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Saya Arumaya Bahasa, saya akan melanjutkan presentasi. Keuntungan dari Code Igniter. Satu, ringan seluruh bagian framework, penelitium, library, and resource, and center, juga penelitium, media, versi, light, and media. Dua, performa cepat uploading, atau real rata-rata dari framework ini kurang dari 15 masalah ini tentunya sangat disukai banyak. Dekomendasi lengkap dan informatif, framework yang memiliki dekomendasi di ofisial yang bisa lengkap. empat, maintenance yang mudah, penelitium. Kemudian ini kemudian dapat bekerja secara medis, tanpa bergantung dengan kompeten lainnya. Oleh karena itu, saya memudahkan maintenance atau penelitium website. Sekian terus. Oke, ini tampilan website sepatu laundry kami. Yaitu, bisa dilihat nih, tampilan-tampilannya seperti ini. Ada tampilan landing pack-nya. Jadi, yaitu kami ini cepat harum dan jelam. Jadi, itu untuk mencuci serta mengkilap sepatu dengan alat khusus yang berkualitas. Dan kami juga bekerjanya itu seperti ketika mendapat pesanan sepatu. Sepatu untuk dicuci dengan siga pesanan tersebut, kita ambil agar konsumen merasa puas dengan fasilitas kami. Dan ada juga bagaimana kami mencuci. Kami mencuci itu sepatu, kami mencuci sepatu tersebut dengan merata. Mulai dari dalam sepatu hingga tapak sepatu juga kita bersihkan dengan sikat sesuai dengan jenis sepatu tersebut. Apakah kami bisa mengirim? Ya, benar. Kami juga bisa mengirim sesuai dengan konsumen yang minta. Dan kami akan mengenakan biaya sebesar 15% dari upah pencucian tersebut. Jadi, untuk total costumer kami sudah sekitaran seribu lebih costumer. Dan ratingan kami dikasih 8 per 10. Jadi, social laundry itu sebuah website berbasis mobile yang diciptakan untuk membantu pelayanan masyarakat di bidang kebersihan, tepatnya membersihkan sepatu dengan alat dan sabun yang digunakan adalah sabun khusus agar tidak dapat menjaga, agar dapat menjaga ketahanan sepatu tersebut. Dan di sini ini bisa dilihat nih untuk hubungi kontak-kontak di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.